Intro Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi, kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hadir tumbuh kembangkan setiap harapan dan menciptakan manfaat bagi masyarakat, Koperasi Multidaya Nusantara III yang dikomandoi oleh Robi Irawan Wiratmoko terus mengalami pergerakan yang luar biasa dan signifikan. Dengan program revolusi ekonomi kerakyatan, kali ini Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III Robi Irawan Wiratmoko menjalankan visi ekonomi kerakyatan di Bumi Laki pada Datana Toraja Sulawesi Selatan pada Sabtu 14 Maret 2020 silam. Kabupaten Tanah Toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.203 km persegi dan berpenduduk sebanyak 268.588 jiwa. Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup astronisya yang asli serta mirip dengan kebudayaan nias di Sumatera. Daerah ini merupakan salah satu obyek destinasi wisata baik lokal maupun internasional di Sulawesi Selatan. Di samping menjalankan visi ekonomi kerakyatan di Tanah Toraja, Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III, Robi Irawan Wiratmoko juga memberikan dukungan untuk pasangan calon Bupati Tanah Toraja Insinyur Legius Paliling yang berdampingan dengan calon wakil Bupati AKBP Bute Lantang. Pasangan calon Bupati Tanah Toraja Legius Lantang yang lahir dari keluarga besar Koperasi Multidaya Nusantara III bertujuan memantapkan visi serta misinya untuk menjalankan sistem koperasi di bumi laki padada Tanah Toraja dengan program revolusi ekonomi kerakyatan. Tumbuh sebagai pionir dan revolusioner demi kemerdekaan Nusantara Jaya, Koperasi Multidaya Nusantara III selalu didambah semua dalam menciptakan manfaat bagi masyarakat. Salam Merdeka!